Assalamualaikum wr. wb balik lagi di channel lapurnomi arsen kali ini aku bikin bolu tape pandan jadi ini menurut aku kuenya lembut terus dia agak padat gitu tapi tetep lembut nah ini aku bikin 2 versi yang aku kasih satunya keju, taburan keju terus ini yang coklat ini aku atasnya dikasih selai coklat gitu terus juga ini menurut aku manisnya juga pas tapi sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya jangan lupa dulu video ini di like, komen, dan juga subscribe terus juga jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video baru dari dapur mami arsen sekarang kita lihat cara pembuatannya jadi disini aku pakai 200 gram margarin disini aku pakai blue bean terus disini aku pakai 200 gram gula halus kalau gak ada gula halus bisa pakai gula pasir yang di blender tapi aku biasanya gula pasir yang belum di blender itu si gulanya aku gram dulu 200 gram nah baru habis itu aku blender gula pasirnya aku ini mixer dengan kecepatan di angka 2 mixer sampai dia rada pucat warnanya selamat menikmati nah disini aku matikan mixer terus aku tambahkan 250 gram tape yang udah aku haluskan dan aku buang sumbunya dan ini dimixer dengan kecepatan nomor 1 atau paling rendah sebentar aja terus kita masukin telur kuningnya satu persatu selamat menikmati 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 lalu aku tambahkan 175 gram terigu nah aku ayak kayak gini supaya gak ada kotorannya tuh supaya tersaring gitu terus aku pakai satu bungkus denkau dan aku saring juga atau ayak atau ayak dan ini aku pakai kecepatan nomor 1 di mixer gitu sampai dia tercampur rata nah lalu lanjutkan mengaduk dengan spatula kemudian kita mixer putih telurnya ini aku pakai kecepatan nomor 3 sampai dia kental warnanya putih gitu nah lalu masukkan putih telur tadi yang udah kita mixer ke dalam adonan yang pertama tadi kita aduk-aduk tuangnya tuh kayak perlahan aja ya sedikit-sedikit yang penting keaduk semua nah disini aku pakai pewarna pasta pandan dan diaduk aja sampai dia tercampur rata nah disini aku tuang loyang brownies gitu aku jadi dua loyang gini atau juga bisa satu loyang bulat cukup terus ini aku pakai bawahnya di alasi kertas gitu kalau aku biasanya pinggir-pinggirnya gak perlu di alasi sama mentega dan terigu lagi karena dia nanti kan kita bakalan buka itunya sisi-sisinya menggunakan pisau nah untuk topping ini bebas aja disini aku pakai keju parut dan juga yang satunya aku pakai selai coklat tapi sesuai selera aja kalau misalnya pakai topping kacang atau almond bebas sesuai selera aja nah sebelumnya aku udah panasin dulu ovennya ya ini aku pakai api sedang aja selama kurang lebih 45 menit atau tergantung suhu kompor masing-masing nah ini dia udah jadi bolu tape pandan yang udah aku kasih topping keju dan yang satunya aku kasih topping selai coklat ini rasanya enak banget nah ini udah aku potong ini lembut banget ini dalamnya seperti ini empuk ya sekarang kita cobain yang topping selai coklat tuh dalamnya seperti ini ini lembut banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati